selamat datang di episode hari ini kita akan bahas mengenai doorbell ini doorbell nya kita beda sama doorbell yang biasa ya yang tradisional, kalau tradisional biasanya doorbell nya ini ambil dari listrik terus mereka pasang kabel ini kita namanya sudah wireless doorbell jadi mereka dari jauh bisa pencet remote nya langsung bunyi dulu kita masukin model yang ini baterai jadi ini speakernya ini baterai jadi kalau mati lampu masih bisa nyala tapi kendalanya yang tipe baterai itu lama-lama signal nya menurun soalnya dari tergantung baterai nya jadi kita berstop gak masukinnya baterai sekarang kita masukinnya listrik top listrik jadi semua speakernya pakai listrik nah disini ada tombolnya ada tombol volume sama tombol musiknya nah musiknya kamu lihat ada beberapa pilihan dari dusnya yang sering dipakai kan ding dong ting dong sama yang mungkin kayak assalamualaikum ya itu juga sering juga kalau volume nya cuma ada 3 low, medium, high selalu low, medium, high ini semua fungsinya sama isi speakernya sama semua ini lagunya suaranya sudah polyphonic artinya sudah ngebass bukan kayak ping-tong jadi mereka kayak bener-bener ding dong kayak lebih besar lebih bisa mencakup ruangan yang juga lebih luas karena lebih ngebass ya namanya polyphonic disitu ditulisannya di dusnya ada oke itu dari speakernya nah ini tipe yang pakai baterai remote nya ini 291 292 ya remote tanpa baterai ini 295 295s oke 291 292 295 295s oke nah perbedaannya di remote nya remote 291 itu tradisional yang pakai baterai ya pakai baterai mereka berapa bulan sekali pasti harus diganti lama-lama habis ini cuma lebih murah aja daripada model ini oke lebih murah dan baterai ini bisa dibeli banyak di e-shapware ya di Tokopedia, di Gramedia banyak namanya baterai doorbell ya mereka bentuknya khusus oke tapi di e-shapware banyak loh soalnya e-shapware juga menjual bahan tersebut untuk memakai baterai juga oke tapi ini pasti ada jangka masanya masa-waktunya soalnya dia pakai baterai jadi lama-lama ya habis kalau dua remote biasanya orang pakai mungkin satu ya di pagar satu di mobil ya jadi kalau mereka dari jauh mobilnya belum sampai ke rumah bisa ting-tong itu sering dipakai juga dua remote oke kita tidak jual yang ininya dua biji tapi ntar bisa di pairing nah cara pairingnya itu ntar saya ada video khususnya jadi mereka mau ini misalnya mereka mau satu ini ini nya tiga speaker nya tiga misalnya tiga lantai atas bawah tiga lantai ya speaker nya mau di tiga tempat ini satu ini bisa di pairing bisa di pairing ya jadi bisa banyak ininya oke tapi harus beli set nya lagi set nya lagi jadi kita tidak jual terpisah lagi jadi ntar mereka bisa setting di pairing namanya ini juga semua bisa di pairing by the way yang semua tipe bisa di pairing tapi saya jual khusus untuk satu remote dua remote ya ini biasanya taruhnya dimana ya kayak di kamar pemantuk ya atau dimana yang bisa di dengerin oke nah orang yang mau lebih dari ini ya biasanya di lantai satu lantai dua lantai tiga oke tapi berisik banget nah yang tipe 295 295S ini tanpa baterai jadi ininya tanpa maintenance ya gak usah isi ulang gak usah apa dan dia bisa mencakup signal juga cukup kuat ini nih yang seri premium karena beli ini tidak usah bongkar-bongkar lagi cukup ini ya ini lebih mahal makanya bisa-bisa lebih mahal ya satu biji 50 ribu atau 40 ribu gitu ya tapi worth it sekali beli ini udah mau terganti-ganti lagi oke tips kedua tips kedua taruh remak misalnya di rumah ya harus ada kanopinya ada penutupnya yang penting ya mencegah hujan dari atas mencegah ini ya secara logis juga supaya kenapa air gak masuk walaupun ini water resistant tapi tetap harus kita kasih atap aja ya itu sangat penting kita gak boleh kalau kayak gini telanjang kayak gini kena hujan kena matahari lama-lama bakal rusak bakal namanya ada karetnya dia bakal retas air yang bisa masuk ke dalamnya ya tetap harus ada mekanopinya diatasnya ya bikin aja kayak gini oke oke nah secara signal teori lurus 100 meter lurus tanpa halangan ya ini penting 0-100 100 meter tapi kalau misalnya ruko 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 ini kalau di pagar rukonya 3 lantai dia bisa sampai 3 lantai masuk 10 meter pangga ya ini pagar disini remote disini remote disini remote disini dia bisa sampai ruko 3 lantai lantai 3 bisa masuk 10 meter kalau kejauhan mungkin kejauhan selalu mereka harus begini signalnya tapi 3 lantai 10 meter masih bisa masuk ya jadi kalau punya ruko ya 3 lantai bisa tapi jangan terlalu ke dalam dari pagar itu penting oke nah ini juga sering dipakai untuk orang-orang yang lansia yang di rumah yang bisa handphone pakai ini doorbell jadi fungsi banyak juga sih ya bayangkan kalau misalnya seluruh seluruh Indonesia semua pakai doorbell sebenarnya harga yang murah dan tidak mengganggu tetanda ya gak usah tintang 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 pakai pakai mobil ya jadi pakai doorbell aja ya bisa ngebell dari jauh dari mobil bisa langsung keluar pembantunya sebelum mereka sampai oke jadi sekilas itu teknologi doorbell kalau nanti kita ada sensor bell yang untuk orang masuk ya namanya itu sensor bell namanya itu kalau orang masuk punya tintang ya welcome itu kayak di alfamart atau di di tempat lagi tempat-tempat tempat shopping-shopping gitu lah ya itu gunanya supaya orang lewat dia bunyi nah misalnya pegawainya alfamartel di belakang nah mereka tahu kalau ada tamu ya itu ada sensor doorbell namanya nah sensor doorbell itu cara bekerjanya dia ada sensornya 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 mereka bakal 45 derajat deteksinya jadi orangnya bakal lewat disini ting-tong bakal bunyi disini ya kalau orang disini yang bakal bunyi tapi kalau orang dari sini kan di taruhnya di atas ya di plafon begini dia bakal bunyi disini nah jadi bayangkan orang lewat dari alfamart pintunya deteksi udah kayak begini ya ting-tong nah bunyi gitu jadi itu sensor doorbell itu kita supply ke alfamart sama lawson ntar kedepannya itu bakal ada bahasa bahasa jepang korea indonesia Assalamualaikum enggak ada bingdom enggak ada itu jadi untuk supermarket yang jual barang-barang luar negeri bisa pakai alat itu biasanya mereka sering pakai itu di supermarket di minimarket gitu oke jadi ini wireless doorbell yang tadi sensor doorbell yang taruh di platform ya oke jangan lupa dipelajarin yang ini kita rekat lebih murah tapi ada baterai ya yang ini lebih mahal tapi tanpa baterai dan ini tidak ada maintenance kalau bener-bener mereka ada budget gak apa-apa spend 50 ribu lebih ekstra ini ini saya bener-bener saya rekomen ya dan mereka juga bisa pairing-pairing begini bikin satu dua satu empat bisa juga ntar ada video khususnya kalau mereka mau play youtube oke jadi sekian video hari ini kita jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih